Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kumisah Gate News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian cerita terlengkap dan inspiratif Sama saya Beni Pertama Dan saya Aini Ruslah Inilah Gate News Langkatnya Mirsa kita menuju informasi pertama Satuan Tes Narkoba Polres Kabupaten Lombok Timur berhasil membeku pelaku bandar narkoba Pelaku diamankan petugas saat sedang tertidur pulas di rumahnya Bandar narkoba berinisial B asal desa Krua Kecamatan Krua Kabupaten Lombok Timur Dibekuk Satres Narkoba bersama tim Sabhara Polres tempat Pelaku dalam beberapa waktu lalu sudah menjadi daftar pencarian orang Satres Narkoba Polres Lotim Tersangka sempat melawan saat diamankan di rumahnya Sehingga tersangka dihadiahi bogem mentah oleh petugas Di rumah tersangka petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan poket sabu, alat hisap, dan juga korek api AKBP MEK Patkur Rohman mengatakan pihaknya saat ini sedang gencar memerangi narkoba dan tidak ada alasan pihaknya untuk tidak memerangi narkoba Baik itu pengedar maupun pemakai Dengan begitu permasalahan narkoba bisa ditangani dengan tegas dan cepat Baik orang tersangka barang bukti dan hasil kegiatan yang berhenti uang Hari ini pada jam 7.30 ditangkap juga lagi saudara Burhanudin di rumahnya di Krua Tentunya dengan kegiatan ini kami dari Polres Lombok Timur tidak akan berhenti untuk melakukan perang terhadap narkoba Apapun alasannya dengan keterbatasan kami sarana dan persoalan begitu juga anggaran tidak menjadi alasan bagi kami untuk perang terhadap narkoba Eka juga mengatakan dalam seminggu ini anggotanya sudah menangani 6 kasus narkoba dengan 10 tersangka dengan bervariasi barang bukti Dan biasa kita beralih ke informasi selanjutnya Pasar Mandalika Mataram permah menjadi pusat perbelanjaan sebab kebutuhan pokok warga ada di pasar ini Namun sejak berdirinya salah satu pasar milik satu perusahaan swasta Pasar Mandalika pun kini menjadi sepi pembeli Hal ini menyebabkan pendapatan pedagang menurun hingga 80% Pasar Mandalika Mataram yang disebut pasar induk ini seharusnya menjadi pusat pembeli Karena semua kebutuhan ada di pasar ini Namun semenjak dibukanya pasar baru oleh salah satu PT swasta Pasar Mandalika Mataram kini mulai ditinggalkan Para pedagang yang dulunya berjualan di tempat ini malah lebih memilih pindah dan berjualan di tempat lain Pedagang lebih memilih pindah ke pasar swasta yang letaknya lebih strategis Dan ramai pembeli Sejumlah pedagang pun mulai mengeluh sepinya pembeli di pasar induk Madalika Mereka menilai sepinya pembeli karena pembeli lebih memilih untuk berbelanja di pasar milik swasta Yang jaraknya hanya beberapa meter saja dari pasar milik pemerintah Lokasi pasar yang ada di pinggir jalan dan mudah diakses Serta fasilitas dan barang yang dijual lekap Menjadi alasan pedagang untuk pindah termasuk para pembeli Kondisi ini tentunya membuat para pedagang di pasar Madalika merugi Kondisi ini tentunya membuat para pedagang di pasar Madalika merugi Pasalnya pendapatan mereka turun drastis hingga 80% Jika dalam keadaan ramai para pedagang mampu merauk keuntungan hingga 2 juta rupiah sehari Kini pedagang hanya mampu mendapat keuntungan hanya 200 ribu rupiah saja Lokasi pasar milik pemerintah ini dianggap terlalu dalam sehingga pembeli enggan untuk masuk ke dalam Sepinya pembeli membuat banyak lapak dan stand di pasar ini ditinggalkan para pedagang Pedagang berharap pemerintah bisa mengambil sikap dari keberadaan pasar swasta Agar keberadaan pasar Induk Madalika bisa ramai seperti biasa Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanel Hakim, GetTV Setelah dibiarkan mati suri selama 6 tahun Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Mataram akan mengambil alih pengelolaan Mataram Motorpark Dan biasa Mataram Motorpark ini nantinya akan dijadikan sebagai pusat pembinaan bagi para atlet Kota Mataram Pasca dibangun 6 tahun silam pembangunan Mataram Motorpark yang berada di Jalan Udayana Mataram seolah mati suri Lantaran tak pernah diberoperasi Meski pemerintah Kota Mataram sudah menggelontorkan dana sebesar 6 miliar rupiah Namun nyatanya Mataram Motorpark hingga saat ini tidak pernah beroperasi Untuk itu, pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga akan merevitalisasi Mataram Motorpark tersebut Sebagai tempat pembinaan bagi para atlet-atlet Kota Mataram nantinya Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Mataram, Amran M. Amin mengatakan siap mengelola kembali Mataram Waterpark ini Pihaknya sudah menyiapkan dana alokasi dari APBD tahun 2018 mendatang Sot, Amran M. Amin, Kadispora Kota Mataram Selain sebagai tempat pembinaan bagi para atlet, Mataram Motorpark ini juga akan diharapkan bisa menjadi mahnat Dalam menyedot kunjungan wisatawan di Kota Mataram Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GED TV Pemirsa, menjelang datangnya bulan Maulid Nabi, harga kebutuhan pokok seperti ketan mengalami kenaikan Di pasar tradisional Mandalika Mataram, harga ketan naik hingga mencapai 20 ribu rupiah per kilogramnya Sejak seminggu terakhir, harga beras ketan di sejumlah pasar tradisional Mataram mengalami kenaikan Seperti yang terjadi di pasar Mandalika Mataram, harga ketan yang semula 10 ribu rupiah per kilogramnya Kini naik menjadi 20 hingga 22 ribu rupiah per kilogramnya Kenaikan harga ketan ini dipicu oleh datangnya perayaan bulan Maulid Biasanya, jelang Maulid banyak masyarakat yang membeli ketan dengan jumlah banyak Untuk bahan baku pembuatan kue ataupun jajanan khas Maulid lainnya Harganya dapatlah 15, sekarang 20 Itu kapan kelaikannya bu? Sebenarnya minggu Ya, minggu-minggu ini sudah Kenapa? Kenapa sih si bap mereka? Karena maulid Ayo, maulid ya Pedagang mengaku menjelang perayaan Maulid Nabi Mereka banyak menerima permintaan beras ketan dalam jumlah yang cukup banyak Meski begitu, mereka tidak perlu khawatir Sebab stok kebutuhan beras ketan sangat mencukupi Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Sejumlah warga mengeluhkan pelayanan dina sosial Kabupaten Lombok Timur Pasalnya penanganan perbaikan kartu BPJS Kesehatan tak kunjung usai dari hari yang telah ditargetkan Selain mengeluhkan keterlambatan pengurusan kartu BPJS Kesehatan yang tak kunjung jadi Sejumlah warga juga mengeluhkan banyaknya berkas warga yang sudah mendaftar hilang begitu saja Seperti salah seorang warga asal Surah Laga bernama Zurhain Yang mengeluhkan hilangnya berkas perbaikan BPJS Kesehatan Berkas perbaikan BPJS Kesehatan yang telah ia masukkan seminggu yang lalu Kini sudah hilang Petugas Dinsos Lombok Timur pun enggan memberikan keterangan terkait hilangnya berkas tersebut Sudah lama buat ini ya? Ya sudah lama Sudah lama Sudah berapa hari Minggu dulu kan Hari Reba dulu Bapak pernah dijanjikan sama pihak dina sosial? Ya dia suruh saya kesini hari Senin Hari Senin sudah lewat nih Jadi kita kesini sekarang Tahu-tahu belum ada Apa alasannya belum jadi? Itu kan alasannya Tidak ada Belum jadi tidak ada disini Oh tidak ada kan Belum siap Ripaan kabit perlindungan dan jaminan sosial Dinsos Lotim saat dikonfirmasi mengaku Pelayanan Dinsos seminggu yang lalu sudah berubah Dimana Dinsos saat ini mencetak kartu BPJS perbaikan langsung tidak lagi bentuk rekomendasi Terkait adanya berkas warga yang hilang Ripaan menilai kehilangan tersebut dikarenakan kesalahan warga yang berkasnya diurus orang lain Serta memasukkan berkas di pihak yang tidak diketahui Untuk itu dirinya meminta kepada warga untuk mengurus sendiri berkasnya dan langsung diserahkan ke petugas yang bertanggung jawab Agar berkas tersebut segera diurus dan tidak lagi terjadi kehilangan Mulai pelayanan ini Kalau tanggal 1 berarti itu masih ambur adul Siapa yang menguruskan dia Itu Karena disini banyak orang yang diuruskan Gue oleh orang Dia tidak tahu siapa yang menguruskan dia Akhirnya terus Orang yang menguruskan itu tidak tahu Kaluan berkasnya orang Ditaruh dimana-mana Ya itu pak Kalau penduduk disini yang menerima Dia akan bertanggung jawab sampai dimanapun Dari Lompok Timur, Nusa Tenggara Barat Mohtadun, GAT TV Baiklah pemirsa Sebelum mengakhiri GAT News petang hari ini Kita ikuti dulu informasi dari Biro Humas Lompok Barat Serta perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif anda hanya di GAT News Kunjungi kenal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta pen-pen-pen-gen media channel di sosial media facebook, serta youtube Dipersembahkan oleh Humas Lompok Barat Mengunjungi warganya yang menderita kanker payudara Ibu Bupati Haji Hairatun Bolzenhalid Disambut ratusan warga Berikut Liputannya untuk anda Selasa kemarin Warga Dusun Penarukan Lau Desa Kebun Ayu Kejamatan Gerung Dikejutkan dengan Kedatangan Ibu Bupati Lompok Barat Haji Hairatun Bolzenhalid Kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lompok Barat Bersama jajaran Puskesmas Gerung itu Untuk mengunjungi Inak Serim Penderita kanker payudara Sehari-hari Inak Serim bekerja serabutan Untuk menapkahi buah hatinya seorang diri Alhamdulillah dia sudah punya BPJS Kemudian dia mau untuk diperiksakan Tadinya yang membuat kita khawatirkan Karena tidak ada keinginan untuk sembuh Dia itu takut berobat Gak mau pergi berobat Nah sekarang udah mau berobat Insyaallah nanti kan dia bilang hari Senin Mau periksa Nanti hasilnya mungkin Bisa kita lihat Bersada pendampingan dari Ibu Bidan disini Kita akan bantu terus nanti Untuk apa namanya Untuk kesembuhan Kalau biaya kan gak biaya Kan udah punya BPS Cuman untuk transportasi dan lain sebagainya Kan perlu juga nanti kita akan bantu Sementara itu Apriya Nabi dan Desa Polindes Kebon Ayu mengatakan Kanker Inak Serim sudah Masuk Stadium 3 Gimana Awalnya Ibu ini datang kira-kira 3 minggu yang lalu ke Polindes Terus kan mengeluh sakit Akhirnya saya melakukan pemeriksaan Ternyata dari hasil yang saya lihat dulu Itu saya curigai dia kanker Itu kan akhirnya saya motivasi Untuk berobat ke rumah sakit Alhamdulillah di rumah sakit Diberikan pelayanan baik gitu kan Dirujuk ke rumah sakit provinsi yang lebih Alatnya lebih lengkap Obat-obatannya juga lebih lengkap Beragam jenis makanan dipamerkan Dalam Lomba Masak Serba Ikan Di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Lombok Barat Uniknya Para peserta diajak menyajikan Menu baru berbahan dasar ikan Seluruh tim penggerak PKK Kecamatan Yang ada di Kabupaten Lombok Barat Mengikuti Lomba Masak Serba Ikan Yang diselenggarakan Dinas Kelautan Dan Perikanan Rabu 30 Agustus kemarin Menu balita Menu keluarga Dan menu kudapan Yang seluruhnya berbahan ikan patin Menjadi menu yang harus disajikan Oleh para peserta Lomba Selain bernilai gizi tinggi Mereka juga harus menghias Sajian menjadi menarik Selain menciptakan menu baru Lomba ini juga bertujuan Untuk menginformasikan Pentingnya mengkonsumsi ikan Bupati Lombok Barat Haji Pauzan Halid Dalam kesempatan itu mengaku Sangat mengapresiasi Lomba Yang digelar Dinas Kelautan Dan Perikanan itu Dikatakannya Hal itu sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Untuk menyehatkan masyarakat Dengan makan makanan sehat Kita Kabupaten Lombok Barat Lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Sudah melonsing gerakan germas Gerakan masyarakat hidup sehat Ada tiga unsur Yang pertama adalah Olahraga Nah ini makanya Minimal nanti di setiap SKPD Setiap minggu itu harus ada olahraganya Kemudian yang kedua Makan buah Dan yang ketiga adalah Makan makanan sehat Makan makanan sehat Yang paling bisa kita jamin adalah Hasil dari laut Hasil dari air Ini tantangan juga Untuk Dinas Kelautan Untuk PKK Bagaimana membina Bagaimana mendorong Makanan Menara Tengah 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 Terima kasih sudah menonton!